Sulit Peluang Timnas lolos via peringkat ke-3 Peluang Timnas Indonesia lolos melalui jalur peringkat ke-3 terbaik semakin sulit. Hal itu dikarenakan Palestina berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-0 pada Laga Pamungkas Grup C dan Suryah menang 1-0 atas India di Grup B. Dengan demikian, Timnas Indonesia dipastikan berada di posisi ambang batas atau urutan ke-4 jalur peringkat ke-3 terbaik. Sedangkan untuk Suryah dan Palestina bisa dipastikan telah aman karena telah mengemas 4 poin. Diketahui, Timnas Indonesia yang berada di Grup D saat ini telah mengemas 3 poin setelah berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Timnas Indonesia hanya berselisih produktivitas gol dari Bahrain yang berada di Grup E. Dengan demikian, nasib Timnas Indonesia dalam jalur peringkat ke-3 terbaik berada di ujung tanduk. Satu harapannya, Timnas Indonesia tampil militan melawan Jepang. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia memberi kejutan Jepang sangat terbuka lebar. Namun bila Indonesia kalah kontra Jepang maka ada dua pertandingan di grup lain yang memengaruhi nasib squad Timnas. Dua pertandingan yang dimaksud antara Jordania vs Bahrain, Grup E, dan Oman vs Kyrgyzstan, Grup F. Ambil contoh semisal Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Jepang. Jika skor ini yang terjadi, Asnawi dan kawan-kawan wajib berharap Jordania menang selisih 3 gol atas Bahrain dan Laga Oman vs Kyrgyzstan berakhir imbang. Kyrgyzstan menang atas Oman, asalkan tidak lebih dari 1-0. Jika Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Jepang atau Tumbang dengan selisih 1 gol, Jordania wajib menang selisih 2 gol atas Bahrain dan Laga Oman vs Kyrgyzstan berakhir imbang. Atau Kyrgyzstan menang selisih 1 gol atas Oman. Semoga Indonesia dapat lolos ke babak 16 besar ya. Amin. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Agar terus update berita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.